Jadi, gak ada untuk amalan khusus Pak, saya, dari saya sendiri. Dan kalau Bapak bilang tentang profit and loss, segala macam ya. Di perusahaan saya ada, jurnal, akuntansi semua lengkap Pak, sama seperti perusahaan pada umumnya. Kita ada operational expenses untuk setahun, ada capital expenses untuk setahun, kita ada. Jadi, kita bisa forecast untuk setahun ini, kita mau seperti apa bergeraknya. Sama Pak, sama. Saya bisa bilang itu sama. Jadi, sebenarnya yang membedakan adalah, oke Pak, tadi kenapa Bapak bilang kita mindset-nya sudah loss. Kalau gak loss, ya kita profit. Kalau gak profit, ya kita loss. And that's it. Sebenarnya gini Pak, apa yang saya jalanin ini Pak, Itu sudah ada 1.400 tahun lebih yang lalu, yang ngejalanin. Ada dua contoh yang saya ambil selalu, Usman Ibn Afan dan Abdullah, Abdurrahman bin Auf. Kalau gak dari Abdurrahman, saya ngambil dari Usman. Kalau gak saya ngambil dari Usman, saya ngambil dari Abdurrahman bin Auf. Iya kan? Yang satu kuat di manajemen, yang satu kuat di marketing. Dan dua-duanya adalah manajemen langit dan marketing langit. Jadi marketing langit bukan gue juga sih sebenarnya. Gue copy paste. Jadi gini, ini kehidupan standar seorang muslim Pak. Kita di mana? Di sini. Kita itu selalu di bawah kehidupan standar seorang muslim. Makanya begitu kita melihat satu figur, atau satu orang, atau tetangga kita, atau ayah, atau ibu kita. Mereka melakukan suatu, melakukan suatu kehidupan yang sesuai standar seorang muslim. Sesuai standar seorang muslim. Kita akan, wow. Padahal saya sering bilang, yang saya lakukan ini bahkan masih belum sampai di standarnya seorang muslim. Mungkin masih di bawahnya itu, dan saya masih cari cara untuk saya mencapai ke situ. Saya masih cari cara untuk sampai ke situ. Jadi, kalau bapak cerita profit and loss, itu baru ditemukan kemarin Pak. Sistem berniaga kita itu dengan secara yang kapitalis, itu baru 1600, abad ke-17an. Saya pakai yang dibangun dulu abad ke-7. Abad ke-7 atau abad pertama, Hijriyah. Abad ke-7 Masehi. Saya pakai sistem yang dipakai abad ke-7. Saya mundur 700 tahun ke belakang. Saya mundur jauh dari pertama kali sistem ekotomi. Kalau ada serjana akutansi boleh koreksi. Kapan akutansi itu sistemnya dibuat. Saya mundur jauh ke belakang Pak dengan cara yang lebih konvensional. Misalnya nih ya. Ini. Saya beli dari beliau. 10 juta. Saya akan kasih tau ke bapak, saya tulis. Harga 10 juta. Ongkos dari rumah dia ke toko saya. Pakai si motor ijo itu ya. 10 ribu lah. Ya kan? Terus jasa repackaging. Kerdus apa segala macam goceng. 15 ribu. Oke. Pak ini harganya. Harga HPP nya 10 juta. 15 ribu. Sewa temat, sewa tempat breakdown 12 juta. Misalnya di breakdown, breakdown, breakdown. Sampai ke satu produk misalnya jatuhnya 5 ribu atau 10 ribu. Saya akan bilang ke bapak. Pak ini harganya 10 juta. 25 ribu. Ini HPP nya. Harga pokok produksi. Keuntungan silahkan tentukan. Ini saya lagi mau terapkan di dompet madani memang. Jadi supaya orang belajar bisa langsung. Jadi nanti market share, marketplacenya itu ya bapak bisa beli barang. Yang bapak lihat itu HPP nya. Nanti di bawah. Beri keuntungan. Paling bawah 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Wallah, wallah. Atau kita kasih opsinya ke pedagang. Dia mau ambil paling bawahnya yang mana. Terserah ini kita lagi. Lagi full diskusi untuk ngebangun di dompet madani. Cuman kurang lebih sama seperti itu pak. Itu paling simple. Itu paling simple. Paling sederhana. Sesederhana itu. Ya saya pikir memang harus sesederhana itu sih. Kan enak kan ya pak? Masuk. Sekian. Ini HPP. Terserah. Mau kasih saya keuntungan berapa. Monggo silahkan. Saya kasih seribu kamu ya. Ya kamu ikhlas, kamu ridho. Enak saya jadikan makanan. Simple kan? Sesimpul itu pak. Asli sesimpul itu. Saya melakukan bisnis ini dengan cara yang sesimpul itu. Orang kadang-kadang mikirnya terlalu rumit. Jadi overthink. Yang saya selalu datangin. Orang datang ke saya tuh. Dia dongeng. Satu jam. Itu semuanya overthink. Dari sistem manajemennya. Bulet lah. Wah kiri kanan. Udah susah sekali hidupnya. Saya bilang gila. Gue kalau hidup jadi lu kayaknya gue gak kuat. Karena hidup lu rumit banget. Akhirnya saya jelasin dengan sistem yang cafe yang saya jalanin. Sesederhana itu kok. Iya sesederhana itu. Bahkan kalau. Kan datang kan ke cafe. Kita kasih tabletnya kan. Dia masukin harga sendiri loh. Untuk kopi yang dia minum. Abis itu dibayar sendiri. Dia masukin ngetik sendiri angkanya. Sesederhana itu pak. Jadi gak mau diperumit dengan muter bulet dan segala macemnya. Udah. Bikin bisnis itu yang sesimpul itu. Karena sudah dibuktikan sama Abdurrahman bin Auf. Dalam waktu 6 bulan. Dari orang terkiri. Orang ketiga terkaya pak. Itu. Bapak mau pakai ilmu dari siapa? Michael Kors dan segala macem yang gak akan ketemu pak. Asli. Gak akan ketemu. Sistem manajemen barat di apply ke situ. Gak akan jadi pak. Dalam 6 bulan. Dia dari orang terkiri. Jadi orang ketiga terkaya. Satu kota Madinah. Mau pakai sistem apa coba manajemen apa. Gak akan ketemu. Hanya ikhlas. Segini harganya. Mau kasih lebih berapa? Sekian. Akat selesai. Dah. Transaksi. Kasih uang. Kasih barang. Selesai. Pergi dia. Balik lagi. Besok beli lagi. Bisa besok hanya lebihnya beda? Beda. Tidak ada akat yang mengikat. Hari ini dikasih lebihan. Udah ini buat pedagang 10 ribu. Besok dia datang. Maaf ya pedagang. Gue cuma punya goceng. Kasih goceng. Kayak gitu pak. Ya kalau yang di Bandung itu memang tongkrongannya mahasiswa. Memang mahasiswa. Ketawa nih tanggal tua nih. Ngisinya nyari angka yang di bawah. Tapi kalau tanggal muda. Dia bayar 100 ribu itu. Karena orang sudah dibuat nyaman pak. Jadi mereka akan terus kembali. Ya sistem dagang yang paling bagus adalah service kan. Kita ngajak ngomong customer. Gini mana pak. Mobilnya enak gak pak. Abis kita setel di power steeringnya. Bannya kita udah balancing. Wah ini trimmingnya masih habis ke kanan nih. Oh yaudah nanti kita bantu ya bu ya. Pak ya kita bantu lagi nih. Kita balance lagi nih. Lihat. Ya apapun. 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 Gimana bu jahitannya. Jahit di tempat saya. Rapi gak? Ini agak kurang nih. Saya service bu. Saya lurusin. Saya bagusin. Ini kurang apa. Kurang apa. Komunikasi yang baik. Insya Allah sih pak. Gitu ya pak. Tuh. Antep yang gak. Baik. Selanjutnya. Ini ada pertanyaan. Gimana jika usaha yang dijalankan adalah full jasa seperti desain grafis atau ilustrator. Jika diterapkan konsep bisnis ikhlas tersebut ke usahanya. Mungkinkah itu bisa dilakukan? Atau dia harus punya usaha backup untuk pemasukannya? Oke. Saya juga desainer grafis. Cafe-cafe orang ada beberapa yang saya bantu desain arsitekturnya. Bahkan saya sampai ada di lapangan. Artinya ikut ya. Kayak harus bikin tembok batu yang seperti apa saya ada disitu. Dan saya ikut bantu ngerjain. Yang tadi saya bilang. Mungkin sekitar sejam yang lalu. Ya. Ini kepala ini punya Allah. Kepalanya punya Allah. Isinya juga punya Allah. Kontennya juga punya Allah. Ya. Isinya ada otak. Kontennya ada. Kita ada operating system kan. Kalau gak ada OSnya kan kita gila. Ya kan. Ini ada OSnya yang bikin kita waras. Dan semua yang Allah titipkan disini. Ini punyanya Allah. Ingat ya. Yang Allah titipkan disini. Itu punyanya Allah. Gak ada satu-satu cc pun. Isi otak kita yang punya kita sendiri. Kok gue kan belajar kok sampai ke Amerika. Emang kalau Allah gak ngijinin lu bisa ke Amerika. Ini namanya kreativitas kok. Saya butuh minum pokaris swat sampai empat kaleng. Baru ketemu inspirasi. Masalah lu. Isinya punya siapa? Punya Allah. Kalau ini sudah kita akui ini punya Allah. Lihat. Kalau ini kita yang sudah akui ini punya Allah. Maka kita gak akan berani pasang harga. Untuk sesuatu yang keluar dari sini. Training kopi di tempat saya bayar seikhlasnya. Arsitektur bayar seikhlasnya. Desain grafis tempat saya bayar seikhlasnya. Desain arsitektur sampai jadi. Untuk sipil sampai jadi ya. Desain grafisnya bayar seikhlasnya. Seikhlasnya. Saya nemenin pembangunan sipil sampai jadi. Bayar seikhlasnya. Konsultan pembangunan. Konsultan arsitektur. Beda ya sama yang ngedesain untuk arsitektur. Ini konsultan arsitekturnya. Bayar seikhlasnya. Gak bayar gimana? Kagak apa-apa. Yang penting ilmunya manfaat. Iya dong. Lihat sesederhana itu ya. Kalau kita masih khawatir dengan tadi apa? Nyari apa namanya? Backup bisnis. Hati-hati ya. Kalau kita sampai takut dengan rejeki yang akan kita dapatkan. Kita harus lebih mikirin bagaimana akidah kita. Kalau sampai kita takut besok gak bisa makan apa. Kita harusnya lebih takut. Takut sama akidah kita sendiri. Walaupun saya sering bilang. Jangan ada ketakutanmu di dunia ini yang melebihi. Daripada ketakutanmu kepada Allah. Jangan-jangan sampai ada. Baik secara fisik ya. Maksudnya pukul-pukulan sampai mati. Paling mati. Paling banter mati. Kayak tadi ada orang yang dasar Cina gila lu. Apa segala macam. Saya ngomongin di mobil. Gue matiin lu. Iya pak saya lagi di Jogja. Samperin aja. Saya ingat di lokal hotel. Paling banter apa sih lu di bacok mati kan? Paling banter nih. Iya kan? Terus apa? Gak ada yang lebih dari mati kan? Sedangkan bagi kita seorang muslim. Apa dunia ini penjara? Nah ini akidah nih. Ntar materinya geser. Ntar-tar. Tapi kalau yang ini benar ya. Hati-hati. Pada saat kita sudah mengikhlaskan. Karena ini punya Allah. Ya coba dicamkan. Kita. Ini yang jasa pasti banyak lah. Ya. Yang jasa pasti banyak. Yang ngajar bahasa Inggris kek. Yang ngajar komputer kek. Yang. Desainer grafis. Spesialis foto kuliner. Ada ya. Spesialis foto kuliner. Ada foto post wedding. Ada. Iya kan? Ini yang semua yang jasa-jasa-jasa-jasa ini kita camkan di dalam hati kita. Kalau Allah gak izinin. Gak mungkin ini ilmu becokol di atas kepala kita. Dan gak mungkin bisa kita sampaikan ke orang. Dan jangan sampai. Gini loh. Ini ya. Antu punya motor. Anda pinjem nih. Tiba-tiba Anda rentalin. Pak. Mau pinjem motor gak? Sari 25. Kesel gak? Kayaknya motor gue tuh. Lihat. Ini analogi sederhana nih tentang motor doang. Bayangin. Kalau. Ya Allah gak akan kesel sama manusia. Kalau sampai kita yang kufur. Semua Allah. Ya hati-hati. Hati-hati. Ya hati-hati. Ya. Karena sesungguhnya rizkimu. Dan ujian untuk kalian. Itu akan dicukupkan sebelum dihabiskan nyawa kalian. Jadi kalau udah cukup rizkinya. Udah cukup ujiannya. Ditarik nyawanya. Tas. Ya itu kata Imam Shafi. Gak akan dimatikan sebelum dicukupkan rizkinya sama ujiannya. Udah. Jadi kita jangan sampai kita khawatir. Hati-hati. Kita khawatir dengan makanan yang akan kita makan besok. Kita bisa kufur sama Allah. Nah itu lebih berbahaya dari sekedar. Dari sekedar obrol yang. Pertanyaan yang pendek seperti ini. Tapi semoga menjawab. Baik.